Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali di Ajeh Matovanim Channel atau Ajeh Vlog. Kemudian Anda semuanya senantiasa dalam sehatu lafiat dan tentu saja dalam hati yang berbahagia. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan menyaksikan sebuah video yang agak rame di sebuah aplikasi sosial media, yaitu terkait dengan beredarnya video tentang kemegahan, kemewahan, dan begitu majunya sebuah zaman sebelum era ini. Yaitu yang disebut dengan era atau zamannya atau kerajaan tartarian. Sepintas memang kelihatannya bangunan-bangunan dengan kualitas video zaman dahulu itu sangat mewah sekali dan megah. Oleh karena itu, kita saksikan saja supaya tidak menyertai banyak waktu. Kita saksikan beberapa video yang berkaitan dengan apakah benar ada teknologi yang disembunyikan, ada sejarah yang disembunyikan dan kemudian ditulis ulang sejarah baru tentang perkembangan teknologi di dunia ini. Mari kita saksikan video yang pertama ini. Ayo, boleh campur dengan alkohol apanya. Ayo, boleh campur dengan alkohol apanya. Memang dari segi pakaian, kemudian arsitektur klasik banget gitu. Gue ternyata teknologi juga sudah canggih. Nah ini dia, mobil bertenaga air. Kenak kohol. Luar biasa. Teman-teman, kalau saja betul teknologi ini dan itu tidak disembunyikan dan berkembang sampai saat ini, sepertinya tidak akan ada lagi demo atau gelombang demo tentang kenaikan BBM. Karena insya Allah kalau air itu pasti melimpah di berbagai tempat. Nah ini teknologi air dan alkohol itu kan luar biasa. Tetapi teknologi ini ternyata hilang. Dan saat ini belum ditemukan lagi atau belum ada yang mengangkat lagi tentang teknologi penggerak melalui dengan air dan alkohol ini. Video berikutnya kita saksikan, teman-teman. Ini teknologi kompor dingin. Kompor tapi dingin. Tidak ada yang diperlukan, teman-teman. Tidak ada yang diperlukan. Kemudian teman-teman akan mengangkat. Kemudian kita akan mengangkat. Nah ini terlalu banyak. Yuk, kita akan mengangkat air dan alkohol ini. Kemudian kita akan mengangkat air. Dapat air yang terlalu banyak. Dan diperlukan air yang beri. ini teknologi luar biasa tanpa harus takut panas kompornya barangkali kalau teknologi ini ada sampai saat ini mungkin tidak akan ada lagi demo kelangkaan gas juga khususnya untuk menengah ke bawah gas 3 kg ini menjadi sumber utama untuk kebutuhan rumah tangga jika kompor ini ada kompor dingin dan tidak menggunakan gas sepertinya ini tidak menggunakan gas insya Allah semuanya baik-baik saja urusan masak-masak tapi teknologi ini hilang juga entah ini hilang atau memang sengaja disembunyikan karena zaman itu memang teknologi canggih ini berikutnya mobil terbang teman-teman levitasi levitasi itu terbang mengangkat menggunakan bong sampe bong sampe terbang coba bayangkan teman-teman jika teknologi ini dikembangkan terus dan ada sampai saat ini mungkin lalu lintas itu bukan hanya di darat nanti lalu lintas ramai itu mungkin di atas juga ramai karena kalau zaman dahulu saja tahun 1800an mungkin sudah ada teknologi levitasi seperti ini mobil terbang seperti ini yang tanpa harus harus ada landasan mungkin 100 tahun kemudian kalau teknologi terus dikembangkan itu bisa menjadi sudah luar biasa teknologi ini bakal banyak mobil terbang dan sudah jarang nanti mobil yang ada di jalanan mungkin nanti lalu lintas beralih dari jalan di daratan menuju lalu lintas di langit luar biasa nah ini dia Tartarian Empire Kerajaan Tartarian Empire adalah peradaban berteknologi maju yang membetang di Eurasia dan mungkin bagian dari Amerika Utara dikatakan bahwa peradaban ini dihapuskan dari sejarah seabad yang lalu apa yang tersisa dari Tartaria ini adalah bangunan berornamen rumit dari gereja mewah di Rusia hingga Shanghai Ban kemudian teknologi free energy nya yang bertahun kemudian diperkenalkan kembali oleh Nikola Tesla pandangan mengenai Tartarian Empire ini adalah bahwa orang Amerika Eropa tidak membangun semua bangunan-bangunan hebat itu mereka adalah warisan kekaisaran Tartaria sebagai kerajaan yang paling kuat pada masanya kehancuran peradaban besar Tartarian dipercaya akibat banjir lumpur atau mud float yang mendunia saat itu akibat dari banjir lumpur ini sebagian besar bangunan terendam separuh ini yang juga menjelaskan mengapa begitu banyak bangunan tua memiliki apa yang kita sebut ruang bawah tanah beberapa pengamat mencurigai bangunan seperti katedral Saint Basil di lapangan merah Moskow separuhnya berada puluhan atau bahkan ratusan meter di bawah tanah yang lain menduga perang dunia 2 benar-benar perang melawan Tartaria dan penghancuran Berlin tua Dresden Warsaw dan kota-kota lain di Eropa Tengah dan Timur adalah upaya yang disengaja untuk menghapus jejak peradaban ini kemudian dengan banyaknya rumah sakit jiwa dan panti asuhan di tahun 1890-an yang memakai banyak bangunan seukuran mansion atau kastil dari pandangan ini bisa dikatakan saat perubahan peradaban ini orang-orang yang tidak setuju dengan para pemimpin akan dimasukkan ke rumah sakit tersebut kemudian banyaknya bangunan-bangunan besar yang indah dihancurkan dan diganti dengan bangunan yang disebut lebih modern selamat menikmati bangunan-bangunan megah yang menaruh dan pasti sudah pasti kuat kokoh nah teman-teman semuanya ini memang saya pribadi sangat semangat melihat ini artinya teknologi yang saat ini berkembang itu kalau dibandingkan mungkin dengan kemajuan pada zaman tartar yang ini ya mungkin sepadan atau mungkin bisa diadukan karena kalau zaman dulu saja sudah ada mobil terbang sementara saat ini belum ada mobil terbang yang tanpa ada pacuan atau landasan yang harus yang panjang begitu landasan panjang dengan gaya levitasi yang tinggal naik aja ke atas berarti teknologinya sudah maju maju betul sementara saat ini yang katanya zaman mirenium ini belum ada mobil terbang seperti itu hanya baru sampai tercapai kerekomunikasi yang bisa berharap-berharapkan walaupun jarak jauh baik teman-teman semua ya ini hazanah ya hazanah informasi aja gue memang sejarah itu bisa ditulis oleh siapa saja tadi dikatakan bahwa sejarah ditulis ulang oleh pemenang memang betul pemenang itu bisa mengatakan apa saja karena dia sebagai pemenang dan bisa mengklaim apa saja maka zaman modern saat ini bisa jadi itu ya hanya melanjutkan sebagian daripada pengetahuan pada zamannya tartarian sebagian kecil mungkin mungkin zaman dulu teknologi sudah beragam macam-macam sampai ada kompor tidak panas kemudian kendaraan dengan tenaga air itu kan sudah luar biasa baik teman-teman semuanya mudah-mudahan ini menjadi hasanah wawasan kita ya sehat selalu semuanya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kebahagiaan kepada kita semuanya Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati